Om Swastiastu Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat kumpulan kokoh dari Banjar Tanjung Buka Kajian dan Pasar Sekreturno Yowano Paramartan ya teman-teman dari tahun 2011 sampai 2020 Kita mulai saja dari tahun 2011, let's go Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2011 ya dari Banjar Tanjung Buka Kajian ya teman-teman Koren ya sepertinya ini pertarungan seorang kisatria ya melawan seperti Dewi ya Yang sangat menyeramkan ya teman-teman, bagus sekali ya teman-teman Nah ini okokohnya pada saat dipajang ya di Puputan Badung ya teman-teman Pada saat itu okokoh dari Banjar Tanjung Buka Kajian mau ngikuti Lomba Okokoh ya di Puputan Badung ya teman-teman Lanjut ke 2012, cekidot Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2012 ya dari Banjar Tanjung Buka Kajian ya teman-teman Koren ya pertarungan para kisatria ya, benar-benar bagus sekali Benar-benar keren okokohnya ya, joss Oke lanjut ke 2013, let's go Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2013 ya dari Banjar Tanjung Buka Kajian dan Masa ya teman-teman Raksasa berwarna hijau ya teman-teman, sedang menaiki dua buaya ya, bagus sekali Lihat teman-teman, keren ya Dengan pembentukan tubuh yang sangat bagus ya teman-teman Pengecatannya juga sangat keren ya Lihat teman-teman Buayanya itu seperti buaya asli ya teman-teman Jago sekali ini rsiteknya Nah ini pada tahun 2013, okokoh dari Banjar Tanjung Buka Kajian ya teman-teman Juga mengikuti lomba ya di Puputan Bandung ya teman-teman Ini pada saat okokohnya sedang dipajang ya sebelum lomba dimulai ya teman-teman Keren sekali ya Dengan aksesoris yang cukup banyak ya teman-teman Rapi sekali pembuatannya nih, benar-benar joss gantos ini okokohnya, top Lanjut ke 2014, otw Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2014 ya dari Banjar Tanjung Buka Kajian ya teman-teman Bagus sekali ya, seperti ini adalah perwujudan dari Dewa Siwa ya teman-teman Bagus sekali ya, bertangan banyak, membawa banyak senjata juga ya joss Lanjut ke 2015, let's go Wih, mengerikan teman-teman, ini dia karya di tahun 2015 ya dari Banjar Tanjung Buka Kajian ya teman-teman Sepertinya ini adalah pengelihakannya teman-teman Keren sekali, cukup menyeramkan ya Dewinya ya joss Kita lanjut ke 2016, luncur Wih, ini juga gak kalah mengerikan teman-teman Ini dia karya di tahun 2016 ya dari Banjar Tanjung Buka Kajian ya teman-teman Dengan judul Gogo Irarung ya teman-teman Keren ya, sepertinya ini juga merupakan pengelihakannya teman-teman Dilihat dari wajahnya yang saya menyerapkan ya Tarinya cukup panjang ya, lidahnya juga lumayan panjang ya Bertangan empat ya, benar-benar joss kali ini, top Nah ini ke 2017, let's go Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2017 ya dari Banjar Tanjung Buka Kajian ya teman-teman Keren dan sepertinya ini adalah pertarungan para raksasa melawan Seorang kesatria ya teman-teman Ogogohnya lumayan gede ya teman-teman, rapi sekali Dan cukup menyeramkan ya raksasanya ya Joss Oke teman-teman, bagi teman-teman yang tidak tahu ya apa itu Ogogoh ya Nah Ogogoh adalah simbol perwujudan dari Butokalo ya teman-teman Atau roh jangan ya, roh halus ya teman-teman Nah biasanya Ogogoh itu dibuat sebelum hari raya nyepi ya Biasanya berlangsung pembuatan selama 2-3 bulan pembuatan ya teman-teman Dengan biaya yang cukup gede ya, puluhan juta ya teman-teman Nah biasanya Ogogoh itu diarak 1 hari sebelum hari raya nyepi ya Yaitu di malam pengurupan ya teman-teman Nah biasanya setelah selesai pengarakan Ogogoh Ogogoh itu biasanya langsung dibakar teman-teman ya Sebagai simbol pemusahaan dari roh jahat atau buto kalo itu sendiri ya teman-teman Nah ini pada saat Ogogohnya diarak ya di malam pengurupukan ya teman-teman Keren sekali ya Di malam hari Ogogohnya terlihat sangat bagus ya Dengan pantulan cahaya lampu terlihat semakin menarik ya teman-teman Yang angkatnya pun juga sangat banyak ya Benar-benar joss gandos Lagi ke 2018, let's go Wuhh keren teman-teman Ini dia ya karya di tahun 2018 ya Dari Banjar Tanjung Buka Kajo teman-teman Keren sekali ya Sepertinya ini adalah raksasa ya teman-teman ya Cukup mengerikan ya Pembuatan tubuh raksasanya pun Bagus ya seperti tubuh manusia asli teman-teman Ini ya teman-teman Ini pada malam hari sangat mengerikan ya Pokoknya gede juga ya teman-teman Big size ya Rapis sekali pembuatannya Nah ini pada saat Ogogohnya sedang diarak ya teman-teman Di malam pengrukukan ya Lihat teman-teman Di bawahnya juga banyak obor ya Keren sekali Benar-benar rame ya suasananya dulu ya Joss Lihat ke 2019 Check it out Wih mengerikan teman-teman Ini dia ya karya di tahun 2019 ya Dari Banjar Tanjung Buka Kajo ya teman-teman Dengan judul Ogogoh Sastro Jendro Pangru Ngating Sastro Jendro Pangru Ngating Diyu ya teman-teman Bagus sekali ya Sepertinya ini adalah Prosesi pemudahan Dari Dewa Siwa ya di bawahnya tuh ya Di atas dari simbol batu Dewa Siwanya tuh Keluar seorang raksasa berwarna hitam ya teman-teman Keren sekali ya Lihat teman-teman Benar-benar menyeramkan ya Itu patung Dewa Siwanya Simbol Dewa Siwanya Sedang dipuja ya Oleh Para warga ya teman-teman Oleh para manusia ya Tetapi tiba-tiba ada raksasa muncul ya Dari atas Simbol Dewa Siwa itu ya teman-teman Nah ini pada saat malam pengerupukan ya Ogogohnya sedang diarah ya teman-teman Benar-benar bagus ya Tinggi nih Ogogohnya Dan juga sangat menyeramkan ya Suasananya pun juga sangat rame dulu ya Benar-benar joss gantos Oke teman-teman Terima kasih ya saya ucapkan Jangan lupa like Comment dan subscribe-nya Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Matur suksmo Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih telah menonton!